Kecelakaan maut terjadi di perlintasan kereta api Gilang di Taman Sidoarjo, Senin 17 Agustus 2020 siang. Kecelakaan maut tersebut menewaskan empat orang yang merupakan satu keluarga yang menumpang mobil Toyota Kijang. Saksi mata menyebut mobil Kijang sempat terpental beberapa meter setelah dihantam kereta. Kecelakaan maut tersebut menewaskan Mahenda Wijaksono, 39 tahun, Nina Pramudianasari, 38 tahun, dan juga kedua anaknya Azam, 4 tahun, dan juga Abizal, 3 tahun. Sementara seorang lainnya, yakni Ardian, 8 tahun, hingga saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit. Kasat lantas Polresta Sidoarjo, Kompol Eko Iskandar menjelaskan, mobil Kijang sempat terpental hingga 27 meter. Peristiwa naas tersebut bermula saat mobil melaju dari selatan dengan kondisi palang perlintasan terbuka. Namun kereta api diketahui melintas beberapa saat kemudian. Kecelakaan pun tak bisa dihindarkan. Dijelaskan kepolisian, di lokasi kejadian sudah ada petugas penjaga palang kereta. Namun saat kejadian, palang kereta tidak diturunkan pada saat kereta melintas. Kepolisian hingga saat ini juga masih menyelidiki penyebab kejadian tersebut. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!